Intro Kita kembali di Tebar Kabar dan Informasi Internasional kita sampaikan untuk Anda Ini Bandara Internasional Hong Kong Ini diperkirakan sampai sekarang masih mengalami kekacauan ya Akibat taupan yang menerjang Ini ratusan jadwal penerbangan ditunda Bandara Internasional Hong Kong diperkirakan mengalami kekacauan setelah berbagai penerbangan dipatalkan karena topan hatu Badan cuaca dan meteorologi setempat menyatakan badai ini melintas hanya 100 km dari Hong Kong pada rabu pagi Dan telah menjadi ancaman bagi wilayah sekitar Bada itu menyebabkan angin kencang, gelombang pasang, dan juga pancir karena curah hujan yang deras Jatai Pasifik mengumumkan nyaris seluruh penerbangannya pada rabu pukul 6 pagi hingga 5 sore waktu setempat dipatalkan Hong Kong Airlines juga menunda seluruh penerbangan pada pukul 7 pagi hingga 5 sore Demikian pula dengan berbagai maskapai lainnya sudah mengunggah pembatalan jadwal penerbangan Otoritas bandara Hong Kong menyatakan para penumpang harus mengkonfirmasi penerbangan mereka sebelum pergi ke bandara Perubahan jadwal terbang ini telah menimbulkan kekacauan karena pada musim libur sangat susah mendapatkan tiket menuju Dan dari Hong Kong ke kota lain yang juga dikenal memiliki salah satu bandara tersibuk di dunia Pada Selasa, pukul 6.20 waktu setempat, badan cuaca dan metologi menaikkan tingkat peringatan pada topan menjadi level 3 Yang diambil ketika kecepatan angin mencapai 41 hingga 62 km per jam Diperkirakan peningkatan angka mencapai level ke-8 atau level peringkat tertinggi ketiga pada tengah malam Pada periode Juli hingga Oktober, Hong Kong memang kerap diterpat topan Hong Kong mengalami badai terbesar pada tahun 1962 ketika topan Wanda Melaju dengan kecepatan 286 km per jam, tertinggi sepanjang sejarah Hong Kong Airlines, ini semuanya ya jadwalnya ditunda Bahkan sampai sekarang belum ada jadwal penerbangan akibat topan yang ditakutkan ini menelan korban jiwa Ya, untuk bandara Hong Kong sendiri Kita tahu ini trafik yang telah lintasnya sangat padat Ini termasuk bandara yang terpadat di dunia Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi Karena kita tahu ini topan hatu ini kekuatannya juga cukup dahsyat Ini bahkan masuk level 5 kemarin ya Dan sekarang sudah naik ke delapan Naik ke delapan, luar biasa Jadi walaupun untuk Hong Kong sendiri sebenarnya kenanya cuma splatnya saja Tapi ternyata dampaknya juga kita lihat di tayangan tadi Ini beberapa kawasan di Hong Kong juga banyak bangunan yang hampir roboh terkena splat dari topan hatu tersebut Ya, sementara itu dari otoritas Hong Kong juga sudah menyiagakan tim tanggap darurat Dan kalau berdasarkan data yang ada ini Hong Kong mengalami topan hatu atau sekelas topan hatu ini Yang paling parah pada tahun 1962 Menewaskan ratusan orang ya Baik dan untuk Anda ingin mengetahui ini kabar beberapa waktu lalu ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump Mengatakan bahwa mereka atau Angkatan Darat dan Laut Amerika Serikat Akan mengirimkan lagi tambahan 4.000 personil ke Afganistan Ini ternyata disambut oleh militan Taliban dengan sebuah ledakan bom bunuh diri di kantor polisi Afganistan Serangan bom mobil di sebuah kantor polisi di selatan Afganistan menewaskan 5 orang Dan melukai puluhan lainnya termasuk anak-anak Jurubicara Gubernur Helmand Omar Zok mengatakan Pelaku bom bunuh diri meledakan sebuah mobil sekitar pukul 8 waktu setempat Di tempat parkir dekat kantor polisi di Laskargah Perempuan dan anak-anak turut menjadi korban bom tersebut Pemerintah menyebut serangan itu dilakukan oleh kelompok Taliban Direktur Rumah Sakit Provinsi Mauladat Tabihdat mengatakan Sekitar 30 orang korban luka telah mendapat perawatan medis Sebagian besar di antara mereka adalah anak-anak Sementara itu dari 5 orang yang tewas 4 di antaranya 2 perempuan dan 2 tentara Jurubicara Kepolisian Salam Afgan mengatakan pelaku mengincar sejumlah kendaraan militer Yang terparkir di halaman kantor mereka Serangan ini terjadi setelah Presiden Amerika Donald Trump Berniat menambah personilnya di Afganistan Pentagon berencana menambah sekitar 4.000 pasukan ke negara di Asia Selatan itu Untuk membantu tentara Afganistan memberangus Taliban Taliban masih menjadi ancaman keamanan bagi pemerintah dan rakyat di negara tersebut Sejauh ini ratusan warga hingga personil tentara pemerintahan Presiden Ashraf Ghani Sudah menjadi korban kekejaman pemberontak Yang pernah menguasai negara tersebut sekitar tahun 1996 hingga 2001 Keputusan Amerika Serikat disambut ultimatum Taliban Yang melayangkan surat terbuka kepada Donald Trump Dalam suratnya Taliban meminta Amerika Serikat tidak menambah pasukan Dan segera menarik mundur tentaranya dari Afganistan Kelompok militan itu pun menganggap okupasi tentara asing sebagai pendorong utama perang di Afganistan Serangan bom bunuh diri di kantor polisi sebuah kota di Afganistan Ini langsung diakui bahwa itu merupakan perbuatan atau tanggung jawab dari militan Taliban Ya dan militan Taliban sendiri sampai sekarang mengajukan permintaan ya untuk pemerintah Amerika Serikat Agar segera menarik mundur pasukannya dari Afganistan Ya ini sebuah surat terbuka dari militan Taliban diajukan atau ditujukan kepada Presiden Donald Trump Untuk tidak menambah lagi jumlah tentara Amerika atau ekspansi asing ke Afganistan Karena disinyalir bahwa dengan bantuan tentara asing ini semakin menambah perang saudara di Afganistan Ini bukannya berakhir tapi semakin kacau seperti itu tadi Baik pemirsa dua informasi internasional sudah kita sajikan Kita akan kembali lagi dengan informasi olahraga dan hiburan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!